Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini movie rastis mau ceritain alur film yang pastinya udah gak asing lagi nih bagi kalian. Yap, film ini berjudul Zathura, yang rilis pada tahun 2005 dan disutradarai oleh John Favreau. Nanti kita akan dipertemukan dengan dua bersaudara yang nyasar keluar angkasa. Gimana sih cara mereka pergi ke sana? Nah, gak banyak basa-basi lagi, langsung aja. Yuh movie rastis ceritain. Scene diawali dari ayah yang bermain lempar-lemparan bola dengan anaknya bernama Walter. Setelah itu, ayah memanggil Danny untuk gantian bermain dengannya. Namun ketika lagi asik-asiknya bermain, Walter mengacaukannya yang mengakibatkan Danny pergi dengan rasa kesal. Ayah yang melihat hal tersebut pun langsung lari mencarinya. Ternyata dia ngumpet dilih makanan. Sang ayah memberinya nasihat. Namun karena Danny cemburu dengan apa yang dilakukannya dengan Walter, dia pun pergi meninggalkannya. Sang ayah terus mencoba untuk bisa menenangkannya. Ketika sang ayah turun, Walter mengajaknya bermain. Tapi sang ayah menolak karena ada pekerjaan. Nah, Danny yang dari tadi sudah menguping, langsung mengajak ayah untuk bermain Smash Bros. Walter yang mendengar hal tersebut pun tidak terima. Dan mereka pun ngadu bacot. Nah, ayah marah karena mereka selalu berantem. Dan berkata agar mereka bersikap dewasa. Setelah itu, Danny yang emang suka iseng ngejailin Walter, mengajaknya untuk bermain bersama. Tapi ditolak Walter, karena Danny selalu curang jika bermain dengannya. Lalu, Danny mengajaknya main Army Man. Dan akhirnya, Walter mau main bersamanya. Di sisi lain, sang ayah yang sedang sibuk merasa terganggu dengan apa yang mereka lakukan. Gak lama kemudian, mereka datang dan mengadu padanya kalau walkie-talkie-nya rusak. Walter secara terus-terusan mengejek Danny di depan ayahnya. Danny yang gak terima dengan semua perkataan Walter pun tidak sengaja menumpahkan air ke kerjaan ayahnya. Sebelum sang ayah pergi kerja, ia membangunkan kakak mereka yang bernama Lisa. Namun, Lisa yang masih ngantuk memutuskan untuk lanjut tidur. Di waktu yang sama, Danny yang lagi asik-asiknya bermain game, tiba-tiba dikacaukan oleh kedatangan Walter. Ia pun mengalah dan mengambil bola untuk mengajaknya tangkap-tangkapan. Tapi, Walter masih menolak untuk bermain. Lalu, Danny melempar bola ke mukanya Walter. Ia pun marah dan mengajarnya. Walter yang mencari-cari keberadaan Danny menemukannya di lift makanan. Ia pun menurunkannya ke basement. Danny ketakutan, tapi ia memberanikan diri untuk turun dan segera keluar dari ruang bawah tanah. Setelah itu, dengan tidak sengaja dia melihat kardus yang bertuliskan Zatura. Ia pun membawanya dan menunjukkan ke Walter. Lalu, Danny membuka kardus Zatura dan mengajak Walter untuk bermain bersamanya. Namun, karena Walter tidak ingin, akhirnya Danny memainkannya sendiri. Dia memutar kunci dan memencet tombol go. Nomor pun memutar secara acak. Kemudian, roket bergerak lalu mengeluarkan kartu. Karena Danny tidak bisa membaca, jadi dia menyuruh Walter untuk membacakannya. Dan setelah membacanya, hujan meteor pun muncul. Mereka yang panik langsung mencari perlindungan di bawah tempat perapian. Di sisi lain, Lisa yang mendengar kegaduhan di rumahnya itu malah bodo amat. Dan akibat dari hujan meteor tersebut, rumah mereka hancur berantakan. Mereka juga merasakan keanehan, karena meteor itu hanya menghujani ruang tamu. Pada saat mereka membuka pintu, ternyata mereka berada di luar angkasa. Mereka membangunkan Lisa dan bilang kalau mereka sekarang berada di luar angkasa. Tapi Lisa tak acuh dan masuk ke kamar mandi. Mereka pun menggendur-gendur kamar mandi untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada saat Walter memainkannya, dia hanya mendapatkan kartu promosi sebagai kapten pesawat yang menyebabkan tidak terjadi apa-apa. Lisa pun menutup kembali pintunya. Akhirnya Walter memainkannya lagi, tapi tombolnya gak bisa. Dan mereka harus bergantian ternyata. Denny pun jalan. Dia mendapatkan kartu yang bertuliskan, teman satu pesawat ditidurkan dalam ruang pembukuan selama lima kali jalan. Secara mengejutkan, Lisa yang berada di dalam kamar mandi menjadi beku akibat kartu yang keluar dari permainan Zatura. Walter pun membaca buku panduan dari permainan Zatura. Ternyata Zatura tidak akan bisa berhenti sampai para pemainnya ada yang memenangkan permainan Zatura. Setelah itu, Denny tidak ingin memainkannya kembali. Karena setiap dia jalan, selalu ada hal yang buruk terjadi. Tapi Walter meyakinkannya kalau mereka harus menyelesaikan permainan ini agar bisa kembali pulang. Ketika Walter jalan, dia mendapatkan nomor 8 yang mengeluarkan kartu dengan tulisan Gak lama, datanglah robot besar dan langsung menabrakkan dirinya untuk membunuh Walter. Untungnya, mereka bisa menghindari hal tersebut. Pas robotnya tersangkut di tembok, Walter menyuruh Denny untuk cepat memainkan gilirannya. Namun Denny kehilangan pemutarnya. Walter melihat pemutar Zatura berada di dekat kakinya robot. Dia pun mengambilnya dan memberikannya pada Denny. Robot yang berhasil meloloskan diri langsung mengejar Walter. Kemudian, Walter menyuruh Denny untuk cepat memainkan gilirannya. Setelah itu, ia langsung mengambil kartunya dan lari untuk mengecoh robot tersebut. Namun, Denny mendapatkan kartu yang menyebabkan mereka mendekati matahari. Seluruh isi rumah pun tertarik gravitasi. Di sisi lain, robot yang masih marah sama Walter terus berusaha untuk membunuhnya. Tapi Walter terselamatkan karena robot itu jatuh ke dalam ruang bawah tanah. Setelah mereka melewati medan gravitasi, Walter mendatangi robot dan mengambil sepatu miliknya. Lalu, muncullah robot kecil. Ternyata, robot kecil itu memperbaiki robot besar. Ia langsung lari ketakutan dan segera menutup pintu ruang bawah tanah. Lalu, ia memainkan satura lagi dan mendapat promosi sebagai laksamana armada. Ketika giliran Denny, dia nggak pengen main lagi. Tapi Walter tetap memujuknya. Lalu, Denny memberikan syarat pada Walter. Syaratnya itu cuma jangan jahat padanya. Jangan mengabaikannya serta perlakukan dirinya seperti saudarnya sendiri. Mau nggak mau, Walter harus setuju agar mereka bisa pulang ke rumah seperti apa yang dia inginkan. Setelah Denny memainkannya, dia mendapat kartu kedatangan Zorgon. Tak lama, ada pesawat besar yang datang mengganggu pendengaran mereka. Mereka pun ditembak ke lohe Zorgon dan berusaha menyelamatkan diri. Lalu, Walter dengan cepat memainkannya dan mendapatkan kartu program ulang. Namun, kartu itu tidak membawakan hasil apa-apa. Setelah itu, Walter menyuruh Denny untuk bermain. Ia pun terus dipaksa oleh Walter. Kemudian, ia mendapatkan kartu yang menyuruh mereka untuk menyelamatkan astronot terlantar. Tiba-tiba, astronot datang di hadapan Walter, yang membuatnya lari ketakutan. Ternyata, astronot ini adalah seorang pria dewasa. Nggak lama kemudian, Zorgon kembali menembakinya. Astronot yang mengetahui hal tersebut, langsung mengajakannya ke rumah untuk mencari Tiner. Ia juga menyuruh Walter untuk mematikan tuku pemanas yang ada di ruang bawah tanah. Tapi, Walter yang takut kalau di ruang bawah tanah ada robot, hanya mematikan lampu serta tungku pemanas lewat tombol otomatis. Setelah itu, mereka kembali ke ruang tamu. Ternyata, si astronot lagi menuangkan Tiner ke sofa dan membakarnya. Lalu, mereka membuang sofanya untuk mengecoh Zorgon. Hal itu pun berhasil. Kemudian, astronot pergi ke dapur untuk makan semua persediaan yang mereka punya. Walter yang tidak terima hal itu, langsung mengeluarkan kartu laksamana kapal untuk mengusirnya. Namun, siapa sangka, ternyata si astronot juga mempunyai kartu tersebut. Walter tetap mau mengusirnya. Tapi, karena Danny yang memanggil, ia hanya nurut kepadanya. Dan Danny memilih astronot untuk tetap di sini. Karena dia pikir dengan adanya astronot, mereka bisa mendapatkan bantuan darinya. Walter yang mendengar hal tersebut pun menjadi kesal. Setelah itu, mereka memainkan Zatura kembali. Namun, Walter menuduh kalau Danny sudah berlaku curang dalam permainan ini. Mereka pun bertengkar. Walter yang kesal langsung memundurkan pesawatnya Danny dan memainkan gilirannya. Tapi, dia mendapatkan kartu yang bertuliskan kalau dirinya sudah bermain curang. Dan mendapatkan hukuman pelontar otomatis. Danny yang melihat Walter dalam keadaan bahaya, mencoba untuk menolongnya. Namun, tidak berarti apa-apa. Dengan sigap, astronot langsung mengambil jetpack untuk menolong Walter. Kemudian, di saat Danny memainkan gilirannya, dia disuruh mundur dua langkah. Di sisi lain, Lisa sudah tidak beku lagi dan merasa kedinginan. Ia pun menyalahkan pemanas otomatis. Di waktu yang sama, pada saat gilirannya Walter, dia mendapatkan kartu emas yang dapat mengabulkan satu permintaannya. Namun, karena Walter terus mengejek Danny bermain dengan curang, Danny pun gesel dan pergi melempar Zatura. Nah, ketika bintang itu datang, astronot khawatir pada permintaan Walter. Maka dari itu, dia menekan Walter untuk tidak meminta permohonan yang enggak-enggak. Kemudian, astronot yang khawatir pada Danny langsung masuk ke kamarnya dan mencarinya. Ternyata, permintaan Walter itu adalah mendapatkan bola futbol yang ditandatangani dengan memain favoritnya. Danny heran dong, soalnya Walter gak minta agar permainannya cepat selesai. Lalu, si astronot bercerita. Di masa lalunya, ia pernah bermain Zatura bersama adiknya 15 tahun lalu. Mereka selalu bertengkar hingga dirinya mendapatkan kartu emas. Ia pun meminta agar adiknya gak pernah dilahirin. Adiknya pun menghilang dan ia terjebak dalam permainan ini. Setelah bercerita, mereka dikagetkan oleh kedatangan Zorgon yang kembali dengan armada yang lebih banyak. Mereka pun langsung menghancurkan barang-barang untuk dibakar sebagai pengalih perhatian. Di sisi lain, Lisa yang mencium aroma kebakaran di rumahnya langsung mematikan api yang ada di ruang pembakaran. Dia pun kaget saat tahu kalau mereka lagi di luar angkasa. Zorgon menembaki rumah dengan jangkar yang bikin pesawat Zorgon hinggap di rumah mereka. Mereka langsung mencari ruangan untuk ngumpet dan merencanakan sesuatu untuk bisa mengusir Zorgon. Lalu, Danny mempunyai ide untuk mengambil Zatura yang ada di perhatian menggunakan lift makanan. Danny yang ketakutan menggoyangkan lift makanannya. Akibatnya, dia jatuh dengan cepat ke ruang bawah tanah. Secara mengujudkan, mereka kaget dengan Zorgon yang tiba-tiba datang menghampirinya. Lalu, Danny memberitahu lewat walkie-talkie kalau di ruang bawah tanah itu hanya ada kardus Zatura. Kemudian, ia melihat papan Zatura telah berada di pesawat Zorgon. Dia pun langsung masuk ke pesawat Zorgon untuk mengambilnya. Tapi, dia dikagetkan dengan suara dari walkie-talkie. Nah, pada saat permainan Zatura mau dimasukin ke tungku api, dengan cepat dia berlari untuk mengambil Zatura kembali. Dia pun terkena kotoran hewan dan dikagetkan dengan kambing bermata empat yang ada di hadapannya. Setelah dia mendapatkannya, dia segera lari untuk bisa keluar dari pesawat Zorgon. Ketika sudah berada di lift makanan, dia menggoyangkan lift agar astronot menariknya. Namun di atas, Zorgon memotong talinya. Tanpa dia sadari, ternyata kotoran yang dia injak itu berbekas. Zorgon pun mengejar Danny untuk membunuhnya. Walter pun langsung menolongnya, dan mereka diselamatkan oleh robot dengan menggunakan kartu program ulang. Zorgon yang dikejar-kejar sama robot itu langsung lari ketakutan. Ditambah, pesawat Zorgon dihancurkan oleh sang robot. Namun ada satu Zorgon yang tersisa. Kemudian, Lisa menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka memainkan Zatura kembali. Nah, Walter mendapatkan kartu emas untuk mengabulkan permintaannya lagi. Di permohonannya ini, dia meminta agar adik astronot datang menemui kakaknya. Ternyata adik astronot itu adalah Danny, dan astronot sebenarnya adalah Walter yang telah dewasa. Mereka yang melihat hal itu pun kaget. Tak lama, Danny dan astronot dewasa pun menghilang. Setelah itu, mereka didatangi kembali oleh Zorgon dengan armada yang sangat banyak untuk menghancurkan rumah tersebut. Mereka dengan cepat memainkan Zatura, dan beruntungnya Walter memenangkan permainan. Namun halnya terjadi, Lisa dan Walter tiba-tiba terhisap oleh lubang hitam. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumahnya dengan keadaan semula. Ketika ayahnya pulang, mereka menceritakan semuanya, tapi sang ayah malah keheranan. Lalu, di saat Walter dan Danny bermain bola lempar bersama, Lisa datang menghampiri mereka dan berkata, untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Nah, itulah akhir dari film Zatura. Asli keren banget. Jujur aja nih, gara-gara film ini bikin punya cita-cita jadi astronot semasa kecil. Menurut kamu gimana nih filmnya? Seru gak? Apa kesan yang kamu ingat saat nonton film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dari sini, kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu harus akur sama saudara. Movie Rastis ngasih skor 9 dari 10. Karena berkat film ini, imajinasi terpuaskan banget. Mulai dari visual hingga jalan ceritanya. Oke, segitu dulu ya videonya. Makasih banget nih udah nonton video dari Movie Rastis. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.